Intro Organisasi Kepemudaan XL2 Creativity XTC Kabupaten Cirebon menyatakan sikap politiknya dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Cirebon 2024. Dewan Pimpinan Cabang DPC XTC Kabupaten Cirebon secara resmi mendeklarasikan diri mendukung pasangan nomor urut 1 calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cirebon Rahim, Rahmat Hidayat dan Imam Saputra. Deklarasi dukungan terhadap pasangan nomor urut 1 calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cirebon Rahmat Hidayat dan Imam Saputra tersebut berlangsung di salah satu kafe Jalan Tuparef, Kecematan Kedawung, Kabupaten Cirebon minggu malam. Pada deklarasi tersebut dihadiri langsung pasangan Rahim, Ketua XTC Indonesia Jawa Barat dan puluhan anggota XTC sekabupaten Cirebon. Deklarasi ini menjadi sorotan karena XTC merupakan salah satu organisasi yang memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda. Karena dalam satu komunitas itu mereka ada kerjasama, ada mereka saling mengenal dan itulah yang kemudian kita lakukan per hari ini, sudah puluhan relawan yang kemudian mendaftar ke kami di samping memang konsolidasi partai politik juga sedang berjalan. Kami meyakini dengan sistem itu, pendekatan komunitas, itu akan bisa berjalan efektif untuk kami bisa mendapatkan dukungan yang lebih luas oleh warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Salah satu komunitas of interest adalah ada di kita yang tergabung dalam XTC. Ada di kita yang milenial ini yang tentu menjadi sasaran proritas. Bahwa pendekatan kami dalam nanti kebijakan pembangunan di Kabupaten Cirebon tentu mengedepankan ada di kita generasi-generasi muda. Salah satunya adalah XTC. Sementara itu, Ahmad Safiq Riyadi selaku Sekretaris DPC XTC Kabupaten Cirebon menerangkan bahwa Paslon Rahim satu visi dan misi dengan XTC. Mereka, apa namanya, melihat kita pemuda-pemuda yang masih mempunyai, masih mempunyai, masih mempunyai banyak penjara. Kami akan mendukung siapapun calon yang memang calon tersebut bisa bersinergi dengan kita pemuda dan bisa mengarahkan kita ke calon yang positif. Setelah deklarasi, Sekretaris DPC XTC Kabupaten Cirebon akan langsung bekerja turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi visi dan misi serta memperkenalkan pasangan rahim ke seluruh pelosok di Kabupaten Cirebon. Ali Mudin, RCTV, Cirebon